PENSION 2024 Rumor Soal konsep next rider yang bakalan tayang setelah gacart itu beredar cukup luas di media sosial Konsep ya Konsep Ini bukan trademark nama guys ya Nah apakah ini tuh April Mob apa bukan? Karena mendengar 1 April Waduh pasti banyak orang yang kesinambungkan sama April Mob ya Nah sekali lagi anak ingatkan Untuk kembali lagi ke kebijakan masing-masing Meresponnya itu seperti apa ya Jadi mau anggap ini April Mob ya silahkan Lagian ini juga masih rumor Jadi ya Anda juga himbau kalian semua disini agar tidak menelan semua informasinya itu bulat-bulat Karena ini ya cukup rame Dan juga setelah Anda cek source-nya ya lumayan terpercaya Ya jadi gak ada salahnya juga untuk dibahas By the way sumber awal rumor ini tuh ya dari orang yang punya track record cukup mentereng lah Di persoalan rider-rider yang baru mau tayang Ya sebelum tayang kan biasanya banyak ya beredar rumor-rumor Nah orang ini tuh banyak jadi source-nya guys ya Contohnya gimana? Dia ini yang pertama kali bocorin first look-nya si Gacar Yang waktu itu ya Yang jauh-jauh hari itu ya Terus juga soal konsep Gids yang dia itu rubah Terus juga battle royale Orang ini juga guys ya Pokoknya disini udah Anda kumpulin lah Ya gak tepat aja sih rumor soal ini tuh keluarnya pas di tanggal 1 April Makanya banyak sekali orang-orang yang meragukan kebenerannya ya Yang kesinambungannya itu sama April Mob ya April Mob, April Mob, hoak, hoak gitu ya Lihat dong tanggal Nah kira-kira kayak gitu lah Lagian untuk pembahasannya Anda juga rangkum dan pilih-pilih dulu kali ya Jadi gak sebego itu juga asal bahas ya Sorry ngomong soal ini Anda berasa berkali-kali juga ngomongnya ya Jadi biar komentar-komentarnya itu ya pada lebih kondusif lah at least ya Dibanding yang langsung hujat duluan ya Biasanya kan ya langsung hoak-hoak ya Bukan nih rumor April Mob dan segala macem Jadi walaupun ini masih rumor Anda tetap bakalan coba bahas dan sampaikan pendapat Anda semaksimal mungkin guys ya Jadi silahkan disimak ya temen-temennya Ditelah dulu berkomentar juga yang sehat Jadi langsung aja rumor pertama itu kita diberikan 6 poin disininya Yaitu soal kamarader yang bakalan tayang di tahun 2024 ini Setelah gacar 6 poin guys Jadi pertama itu katanya bakalan memakai tema martial arts Dan juga bertemakan animal Binatang ya Jadi soal ini menarik Apalagi jika kamarader itu banyak Dan juga eksekusi soal fighting style-nya itu ya Bervariasi ya temen-temen ya Jadi fighting style-nya atau martial arts-nya itu dibikin seperti Geki Renja Jadi martial arts kan itu ya Dan anaknya emang demen banget lah nonton Geki Renja ya Itu the best lah fight-nya ya Dan soal animal ya Ini sudah menjadi tema yang tidak mengagetkan dan mengherankan lah ya Di sebuah serial kamarader Cuman kita lihat Sespesifik apa tema binatang atau animal-nya ini Apakah seperti kamarader Oscar Yang emang kental banget disitu ya tema binatangnya ya Atau yang cuman sekedar lewat doang Gits juga sebenarnya binatang Cuman lebih spesifik kan ke hewan-hewan tertentu Seperti kayak rubah yang emang jadi referensi utama Yang source-nya itu dari budaya Jepang ya Karena banyak patung rubah juga di Jepang ya Yang udah Anda jelaskan juga ya Di bahas-bahas episode Gacar terbaru kemarin ya Begitu juga dengan tycoon yang memang ada referensinya Dan juga ya info-info yang menariknya juga gitu ya Dan selanjutnya poin kedua dan ketiga disini Anda satuin ya Dan juga akan mempunyai unsur makanan untuk collectible itemnya Dan poin ketiga Collectible itemnya adalah item berupa snack Makanan ringan ya Jadi unsur makanannya disini tuh bukan makanan yang aneh-aneh gitu ya Nasi padang lah, stick lah bukan guys ya Tapi snack alias makanan ringan ya Tau nggak Anda disini langsung ingetnya sama apa? Mendengar poin yang ini Sama cross-charge sama grease juga guys ya Dari Camerader Build Dimana mereka colokin kelas drivernya itu kan pake jelly kemasan gitu ya Dan ini unik sih ya Dan sangat potensial Untuk dijadikan banyak collectible items ya Jadi collectible itemsnya ya berbagai macam snack gitu ya Jadi ada rasa-rasa menggugah selera gitu ya Untuk mengumpulin si item-item ini Sama kayak aneh itu pas jaman game guys ya Jadi pengen banget gitu punya semua lock sheet Yang buahnya juga ya bermacam-macam Karena ya seger aja gitu dilihat ya Dan untuk poin keempat Akan mempunyai 3 rider pada awal series Jadi sudah tidak mengagetkan juga At least kita nggak terlalu jenuh ya Melihat banyak rider yang langsung pada muncul di awal Karena kita sudah diseling sama Gachard guys ya Yang fase pertama ceritanya aja Emang lebih banyak solo kan ya Si Gachardnya beraksi sendiri ya Ya ada gitu ditemani kadang sama si Valvarado Tapi kan Valvarado bukan Camerader ya Jadi terima kasih tuh buat Gachard ya Dan poin 5 dan 6 Ane satuin lagi disini guys ya Poin kelima Untuk drivernya akan memiliki handle Dan mempunyai wajah monster yang seperti memakan snack Dan untuk poin ke enam Mulut monster itu akan bergerak naik turun Seperti sedang mengunyah Jika handlenya itu digunakan Jadi ilustrasi untuk poin ini tuh Ada di gambar ini guys Nah ini menurut Ane Poin utama yang paling unik dan menarik Di rumor ini guys Yaitu konsep drivernya Ya biasa kalau rumor-rumor Banyak lah yang kayak begini guys ya Jadi penggambaran itu dengan menggabungkan Mekanik dari beberapa driver ke satu gambar Bahkan pas jaman rumornya Gachard ya Penggambarannya kan disitu pake beltnya Seablade kan ya Cuman disitu ada 2 slot gitu Terus pake hazard trigger juga ya Dan untuk sekarang kita diperlihatkan Dengan base utama drivernya Yang adalah Genesis Driver Keliatan banget disitu ya Terus punya handle seperti belt driver Yang bisa diputer juga pastinya Dan ada topeng vice Yang penggambarannya seperti mulut monsternya Dimana di bagian tengahnya ini tuh Bisa dicolok item Yang kalau dikaitkan dengan poin sebelumnya Itemnya itu snack Atau makanan ringan ya Tapi disini kita dikasih gambarannya itu Dengan loxit ya Disitu lemon energy loxit guys ya Jadi kita lanjut dulu Ke rumor yang selanjutnya Karena yang berikutnya itu Kita diberikan ilustrasi Dan penggambaran yang lebih jelas Mengenai mekanisme dari si drivernya Nah yang ini guys ya Sekarang topeng vice itu diganti Jadi kayak siapa ini ya Oh Bumbumja ini ya Si Yaya Yaruka Dari Bumbumja ya Nah kalau kayak gini kan ya Jadi semakin terjelaskan guys ya Jadi nanti Berbagai macam snack itu Akan jadi collectible itemnya Nah terus itu dimasukin Ke mulut monsternya Otomatis disini ya Mulut monsternya ya Harus dalam mode lagi Mangap guys ya Nah terus nanti Handlenya itu kita puter ya Kayak build driver guys ya Dan handle ini yang membuat Mulut monsternya itu Bisa mangap-mangap gitu ya Temen-temen ya Jadi kayak seperti Sedang mengunyah si Snacknya Asli Ini unik banget guys ya Jadi foamnya itu ya Terhasil dari Berbagai macam snack ya Dimana kan ya Rider Rider sekarang ya Pasti banyak gitu foamnya ya Dan mungkin nanti ya Untuk memperlengkapi Atau untuk mengakses Foam-foam yang lainnya Pasti ya dari berbagai macam snack Kalau memang benar Disini temen-temen ya Dan anda gak bisa Menggambarkan sih Collectible-nya itu nanti Seperti apa bentuknya gitu ya Karena gimmicknya itu kan Dikunyah gitu Oleh si beltnya Tentu si snacknya ya Nanti harus yang tipenya itu Kenyal dan lentur gitu Seperti Sekelas jelly guys ya Jadi keawetannya juga Harus diperhatikan Karena itemnya ya Seperti itu ya Tapi dragon sama robot Sekelas jelly Ana sih awet ya Sampai sekarang ya Ya terlepas ini Cuman rumor doang Dan bahkan April mob doang ya Harus anda akui Ini menarik guys ya Jadi mari langsung aja Kita bahas ke rumor lainnya Untuk poin-poin lainnya ya Katanya Main Rider-nya itu Akan memiliki Motif gami Nah Yuppie gitu ya Gami ya guys ya Dan second Rider-nya itu Akan memiliki Motif coklat Dan kaijin Atau musuhnya Akan mempunyai Motif slime Nah karena ini Tema utamanya snack ya Gak kebayang juga ya Soal Rider utamanya Yang punya tema utama gami Cuman ya Bisa masuk Karena kan tadi ya Snack gitu ya Collectible itemnya guys ya Jadi ini bakalan lebih absurd Dari jaman gaim Menurut Ana ya Jadi dari jaman gaim Sebelum tayang Yang katanya disitu kan Wow ya Karena tema utamanya itu Jeruk gitu ya Nah itu aja Kita udah bertanya-tanya Kan Hah? Kamar Rider kok buah Kok jeruk gitu Eh tapi ternyata ya Eksekusinya luar biasa gaim ya Ana sih meyakini Gak akan punya unsur Gami atau snack doang ya Tapi ada satu unsur Atau tema lagi Yang bakalan dimasukin disini ya Jadi gaim kan Sebagai contoh nih ya Gaim kan ya Jeruk dan Senggoku gitu ya Terus juga si Baron ya Pisang dan juga Ksatria dan segala macem lah Seperti itu ya Jadi pasti adalah Satu unsur lagi gitu ya Untuk biar lebih keren lah Untuk si Rider-nya ya Tapi Jadi ada bau-bau Kayak Revice juga nih Takutnya ya Gaminya kayak gitu Soalnya ya Jadi Gami yang diperlihatkan Di rumor ini ya Gami Bear gitu guys ya Jadi permain yang emang Udah sangat Universal banget lah ya Dan Rider kedua Temanya coklat ya Karena masih satu kategori Dengan snack ya Kalau bisa dibikin garang Ini bagus sih ya Soalnya coklat kan Lebih identik ke warna gelap gitu ya Jadi di rumor ini sih Kita dikasih gambarannya Sama gambar Kit Kat guys ya Dan soal musuhnya Yang tema slime Ya juga disini ya Masih mendekati lah Menurut Ana guys ya Oke lanjut guys Rumornya itu berakhir Sampai disitu aja Tapi ada cocok logi Sedikit nih ya Disini ya Dimana Rider-Rider Di era Rewa Yang sejauh ini tayang itu Dikesinambungkan Unsur dan temanya itu Dengan Rider-Rider Yang ada di era Heisei Nah langsung aja kita cek Contohnya bagaimana Misalkan Zero One nih ya Sama Kuga Pastinya ya First Rewa Dan First Heisei Dia itu temanya Sama-sama serangga Oke bener lah ya Terus juga Saber Sama Rider kedua Di Heisei berarti ya Agito Oke ini dua-duanya Favorit Ana nih Agito dan Saber Sama-sama Naga guys ya Oke Ryuki Sama Revice Berarti disini ya Nah ini ada kesinambungannya Dengan kontrak Oke masuk Terus Spice Sama Giz Katanya disini Kesamaannya itu Ada di teknologinya Sebenernya Giz ya Futuristik dan Ya ada teknologinya juga sih Ya tapi bisa lah Masuk lah ya Terus selanjutnya Yang sekarang lagi tayang apa Gacart Berarti sama Blade guys ya Nah ini tuh sama-sama Menggunakan kartu Dan untuk Rider baru Yang nanti bakalan tayang Setelah Gacart itu Diksenambungannya Pasti sama si Rider ke-6 di Heisei Yaitu Hibiki Guys ya Jadi Hibiki itu Punya tema Oni Dan juga budaya Jepang Jadi apakah mungkin Rider setelah Gacart ini nih ya Yang baru kita bahas tadi Rumor-rumornya itu Akan punya Tema seperti itu juga Dicampur sama Snake guys ya Nah gimana menurut kalian guys ya Apa kalian ada prediksi juga Anda sih agak susah ya Membayangkan ya Snake Dengan Budaya Jepang Ya masa Kamer Rider dengan tema Makanan-makanan Tradisional Jepang Kayak misalkan Mochi Dangola Onigiri ya Syukur aja itu Kagak di Indonesia guys ya Ya kali nanti lo liat Kamer Rider Temanya itu Cilor Telur gulung Pecel Ya kali ya Tapi kalo Oninya itu Masih masuk Masih bisa masuk ya Oni sama Snake Itu kemungkinan Masih bisa guys ya Jadi kita tunggu aja guys ya Kelanjutan rumor Soal Rider yang bakalan tayang Setelah Gachat ini Anda mau kasih tau aja Untuk info pertama Dan resminya Paling deket ya Dari Rider baru ini Nanti adalah Soal trademark namanya Apalagi kalo soal trademark Nama nanti Sudah didaftarkan Ya udah pasti resmi dong ya Kalian udah gak bisa Ngedumul Ini tuh April Mob Ini tuh Hoak Ini tuh rumor ya Kalo udah terdaftar yaudah Itu udah pasti Ovisial dan udah resmi guys ya Nah Biasanya itu kapan Kalo melihat track recordnya ya Dan mundur lagi ke tahun kemarin Jadi trademark nama Gachat itu Dikonfirmasi pas tanggal 22 Mei 2023 Dan mundur setahun lagi nih guys ya Gits itu trademark namanya Keluar di tanggal 30 Mei 2022 Berarti tinggal Prepare aja guys ya Kira-kira Akhir Mei Masih 2 bulan lagi berarti ya Karena kita disini kan Baru masuk bulan April juga ya Oke Jadi silahkan kalian share Pemikiran dan pendapat kalian ya Soal rumor-rumor yang udah Anda sampaikan di video ini Sekali lagi pesan Anda apa Kembali lagi ke kebijakan masing-masing Seperti apa Untuk menyaring info-info Rumor yang Anda sampaikan ini Jadi mau anggap Grain of salt juga ya Silahkan Mau anggap ini April Mob juga ya Silahkan Tapi tetap pesan Anda Berkomentarlah Yang kondusif dan juga sehat ya Jadi komentar aja Sesuai konteks Yang udah Anda bahas Semua di video ini Terima kasih banyak yang sudah menyemak guys Jadi kita tunggu kelanjutannya Soal ini guys ya Nanti pasti Anda bakalan Bahas sesegera mungkin Kalau memang menarik ya Asal nggak Ngalur ngidul Pastinya sekali lagi ya Thank you guys Teman-teman jangan lupa Like, share, dan subscribe Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.